Hai assalamualaikum teman-teman semuanya ibu-ibu bapak-bapak orang-orang yang sakit semoga cepat sepuh ya doakan saya juga ya supaya semoga cepat sembuh hari ini saya mau unboxing oleh-oleh kira-kira apa ya oleh-olehnya ya oleh-oleh yang rasanya hampir pahit semua oleh-oleh dari mana coba teman-teman tapi mungkin ada yang manis ya kalau buat anak-anak kira-kira apa ya sekarang kita unboxing oleh-olehnya Wow ternyata ini unboxingnya ya nih ternyata oleh-oleh dari rumah sakit ya yang pahit rasanya tapi jadi harapan ya harapan untuk bisa menyembuhkan penyakitnya yang ini segini obat untuk sebulan ya bagi penderita TB paru yang seperti saya mungkin sudah tahu ya ini dampingannya ini jadi di samping ini ada ini ya kalau ini dua tablet sehari ini satu tablet sehari jadi ini khusus untuk satu bulan sebenarnya saya waktu dirawat waktu dari rumah sakit udah minum kurang lebih satu mingguan ya sampai sekarang ini baru dibuka lagi ini pas saya kontrol dikasih ini ini sebenarnya waktu di kontrol saya langsung sampai ke sana Hai ngos 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 langsung harusnya dirawat cuman saya tidak mau nolak maksudnya saya nolak karena takut masih trauma jarum suntik saya disuntik sana sini tangan kanan saja 3 suntikan jadi saya masih trauma jadi saya langsung nolak saja dan pulang ke rumah dan ini oleh-olehnya ini sebenarnya saya ke rumah sakit ada juga yang lainnya obatnya ini kalau tidak salah obat lambung dan ini antibiotiknya harus habis tapi saya baru baru kemarin meminumnya ini obat biare sudah lumayan sembuh sakit perutnya sebenarnya saya sudah harus ke rumah sakit lagi bawa hasil tes Pak Alhati semoga hasil tesnya nanti ya dibacakan sama dokternya tidak ada apa-apa ya tapi emang dalam perut saya itu selalu kesakitan tidak tahu apa ya karena saya itu sakit komplikasi mudah-mudahan kalaupun ada penyakit bisa disembuhkan ya jadi ini yang saya lagi fokus ini TB paru ya bagi sesama penderita TB paru emang pengobatan ini harus agak lama ya harus agak lama kalau mau sembuh jadi jangan melihat obat itu sebagai beban jadi jangan lemas melihat banyaknya obat emang kamu napiknya sedikit kadang ada rasa ngeh gitu tapi ini harus dijadikan sebagai apa sebagai makanan sehat aja anggap makanan sehat ya jadi kita harus melaluinya dengan tegar ya jangan lemas melihat obat itu kalau kita mau sembuh jadi ini jangan bolong-bolong ya tiap hari jangan sampai terlewat kalau mau sembuh yang penting kata dokter ini sehari pun jangan terlewat ya jadi kita harus melalui ini semua sampai kita sembuh ya jangan ketakutan dengan melihat obat ya anggap saja ini vitamin ya kalau kita ingin sehat karena keluarga saya pun ada yang begini adik saya jadi dengan obat ini dia benar-benar sembuh total kalau pun ada ya obat herbal yang bisa cepat sembuh ya alhamdulillah ya tapi ini pun alhamdulillah adik saya ada kasiatnya ya jadi benar-benar kalau kita mengikuti anjuran dokter kita harus mengikutinya ya jadi bagi penderita TB paru seperti saya kita harus semangat meminum obatnya kalau kita mau sembuh jadi jangan sampai sehari itu kelupaan ya jadi kita harus setiap hari itu siap untuk meminumnya jadi jangan sampai ada istilah lupa gitu ya jadi kalaupun takut lupa harus ada yang harus ada yang mengingatkan ya di rumah jadi intinya kita itu yang penting harus mau minum obat jangan menganggap obat sebagai ketakutan dan kemalasan jangan dianggap beban karena pahitnya ya jadi kita harus semangat minum obat ya sesama penderita TB ayo kita minum obat ya ayo kita sehat ya begitu saja video hari ini unboxing oleh-olehnya dari rumah sakit oleh-oleh pahit tapi jadi harapan hidup kita ya disamping doa kita ikhtiar harus mau minum obat ya makasih assalamualaikum